Kita lihat nih ya guys ya, Cheater Granat Teleport nih guys, kalian lihat nih Nah aku, langsung auto meninggal nih orang-orang guys ya Halo guys, itu ada video kali ini aku nge-share ke kalian yaitu 5 trick dan bug terbaru yang ada di game Free Fire ini ya guys ya Nah tapi sebelum kita lihat ke videonya, pastikan kalian sudah tekan tombol like dulu di bawah dan jangan lupa juga untuk kalian ke tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya ketika ada video baru kalian bisa langsung menonton ya guys ya Dan jangan lupa juga untuk kalian join membership dan follow instagramku guys Oh guys ya, disini gak perlu lama-lama, langsung saja kita ke nomor yang pertama ya guys ya, let's go Oke, kita mulai nomor pertama disini yaitu ada di lobby ya guys ya Nah, jadi disini adalah bug di animasi karakter disini guys Nah, jadi disini pertama-tama kalian masuk dulu ke bagian senjata disini Dan disini itu kalian harus punya senjata yang bisa ditunjukkan di lobby ya guys ya Yang senjata-senjata yang bisa ditunjukkan di lobby kayak gini misalkan Atau ini ya kan, kita pakai AK 2 juta aja guys disini guys Nah, jika sudah disini kalian langsung aja ke karakter ya guys ya Nah, disini kita akan coba buat karakter Joseph ini ya Jadi disini kalian klik karakter Joseph ini sama klik silang itu secara bersamaan ya Klik Joseph dan silang secara bersamaan disini Dan kalian bisa lihat langsung bisa kayak gini guys Jadi kalian bisa lihat tuh ada senjata akadragonya disitu dan Wih, ditembak coy Wih, gila sih ya Satu mantap banget gitu ya Bisa jadi gitu guys akadragonya gitu ya Jadi kalian bisa gunakan buat jedak-jeduk guys ya Dan disini gak cuma karakter ini doang ya Kita juga bisa karakter yang lain ya guys ya Disini kita coba cari dulu karakter Nah, ini guys Miguel nih ya Ini ada M4 ya Nah, kita akan ubah M4-nya jadi akadrako guys Jadi kita klik aja langsung Miguel dan silang secara bersamaan ya guys ya Waduh, ini salah pencet coy Bentar dulu Kita pencet lagi disini Nah, kalian bisa lihat Langsung jadi ini ya M4-nya tuh langsung jadi akadrako coy Jadi saat mantap banget ya Dan gak cuma itu doang disini Yang lain juga bisa ya Kita coba lagi disini Karakter ini guys Maxim ya Kita coba nih Nah, kalian bisa lihat akadrako-nya jadi kayak gitu guys Dipegang kayak gitu ya Jadi set mantap lah Ini bisa buat jedak-jeduk Atau buat di konten di tiktok itu guys Nah, kita coba lihat yang lain lagi ya guys ya Senjata, eh Karakter yang lain Nah, ini guys Paloma ya Wiss Akadrako-nya muter coy Sangat mantep banget guys ya Nah, disini kita akan coba lagi Di karakter Antonio ini ya Jadi langsung saja kita klik Aduh, ini kurang Oke, kita klik lagi guys Nah, kalian bisa lihat Sudah berhasil disini Dan kita lihat nih Sudah berhasil disini Sotganya jadi akadrako coy Wiss Diputer gitu coy Mantap banget gitu ya Kita coba lagi nih Kita lihat lagi nih ya Lembakan ya kan Jeder Wiss Diputer coy Jadi set Keren banget ya guys ya Oke, kita lanjut Yang nomor 2 disini Yaitu ada di pick Di bermuda remastered ya guys ya Atau bermuda yang baru disini Nah jadi ini adalah Trick landmin ya Jadi ketika kalian punya landmin banyak disini Kalian tinggal pasang aja Di rumput-rumput disekitaran pick disini ya Maka ini Mantap banget ini bisa buat ngekill-ngekillin Musuh-musuh yang lagi lewat Disini ya jadi kalian tinggal pasang saja Di rumputnya ini guys Maka landminnya tuh gak akan Kelihatan sama sekali ya kalian bisa lihat tuh Yang penting kalian tuh pasangnya Pas di tengah-tengah ya guys ya Nah disini juga kita tinggal pasang lagi Di sebelah sini ya Mumpung disini aku ada 4 landmin coy Jadi kita akan pasang semuanya disini Untuk jadi jebakan disini ya Siapa tau ada musuh lewat gitu Nanti akan bisa langsung meninggai Nah kita pasang lagi Di sebelah sini ya guys ya Kita pasang disini satu Kita pasin dulu ya Biar ini guys Biar pas gitu coy Nah ini Waduh ini putar-putar dulu coy Nah kayak gini Nah tinggal pasang saja disini ya Oke Nah kayak gini tinggal pasang Dan satu lagi disini Kita pasang di sebelah sini guys Nah kita langsung saja Buat pasang di sebelah sini ya Oke kita pasin dulu guys Nah kayak gini Kita tinggal pasang Nah jika sudah dipasang semuanya Kayak gini nih Wah kalian bisa lihat ya Gak kelihatan sama sekali guys Landminnya ini ya Karena tertutupi oleh Ini ya Rumput-rumput bulat ini coy Nah kita Weh ada musuh guys Nah disini kita akan coba lihat guys Apakah musuhnya Oke Pas banget di sebelah sana Kita akan lihat guys Waduh kok dia malah diem coy Woy malah diem coy Waduh dia malah diem guys Nah ini dia Terkena dia guys ya Langsung Langsung terkena dia Itu dia Pakai face Jadinya cuma 50 damage doang guys Kalau musuhnya tuh Gak pakai face Atau cuma pakai face level 1 Langsung auto meninggal ya Dan di sebelah sini juga Wih mantap ya Gak kelihatan sama sekali tuh Jadi kalau Musuh lewat-lewat di sebelah sini Langsung auto meninggal disini ya Oke ya kita lanjutnya Nomor 3 disini Yaitu Adalah Ini guys Top Global Classquad rank Ternyata itu adalah Cheater gitu ya Atau ngebug atau gimana guys Kalian bisa lihat nih Di bagian region disini ya Kita akan coba cek Ini classquad rank ya guys ya Kita cek aja langsung Nah kalau bisa lihat Jadi dia nih Yang pertama ini Ranknya bronze Soi bronze 1 ya guys Bukan GM ataupun GM berapa Bintang berapa gitu Tapi bronze Soi Waduh ini Cheater atau ngebug Atau gimana ini ya guys ya Tapi kayaknya ini Cheater sih ya Nah kita coba lihat Yang ini Yang ini Kalau bisa lihat Ini sama aja juga ya guys Kalau bisa lihat Bajunya juga sama Kayak yang tadi Orangnya juga sama Dan kita coba lihat Statistiknya ini Gak pernah main Solo sama duo Waduh Gak pernah main Solo sama duo Soi Waduh Dan kita coba lihat Di bagian Classquad ranked yang sekarang ini ya Kita coba lihat nih Oh ini gak ada Oke kita coba lihat Oh kalau bisa lihat tuh Gak ada ngekill coy Gak ngekill sama sekali Tapi dia masuk ke global Top global nomor 1 ya dia ya Ini nomor 1 guys Tapi gak ngekill sama sekali deh coy Like adenya juga 0 disini Kamu bisa lihat coy Waduh gak ngekill Gak ngapa-ngapain Jadi top global gitu ya Cuma ngikut permainan doang Disini sama winnya Tuh 187 Dan permainannya 197 gitu ya Dan kita coba cek yang kedua ini GM gagalin ya Oh kayaknya ini Apakah ini adalah GM ya guys Yang dia lagi menyamar jadi player gitu Kita coba lihat di bagian ini ya guys Classquad rankednya ya Apakah sama aja dia gak pernah ngekill disini Ini kita langsung aja cek di bagian classquad ranked ya Oh disini dia ngekill ya Tapi kalian bisa lihat permainannya itu Sama jumlah menangnya itu sama ya 197 sama 187 coy Dan disini dia gak ini guys Bukan cheat headshot bukan ya Tapi cheat menang ini guys Cheat boy ya dia kayaknya Dan killnya juga banyak disini Dibandingkan yang top pertama itu killnya 0 coy Ini killnya 500 ya guys ya Dan kalian bisa lihat quadrak killnya banyak banget coy Gila kali ini ya Waduh Dan kemarin-kemarin juga aku sempat ketemu cheater ya disini ya Nah jadi ini ceritanya nih Temanku ini ketemu orang random Dia ini pakai aplikasi pihak ketiga ya Dan pas kita main disini Malah musuhnya itu cheater semua guys Disini kalian bisa lihat ya nih Cheater semua coy Kalian bisa lihat tuh Adam disitu Tuh langsung kena headshot pada aku guys Nah Nah headshot juga aku ya Ini semuanya nih cheater semua guys disini guys Kecuali aku sama Ini satu lagi temanku ya guys ya Untung ID ku ini gak diband lah guys ya Main sama cheater ini Dan juga disini Matt kejua juga ini Cheaternya berulang lagi disini ya guys ya Kalian bisa lihat disini Nah kalau misalnya tuh langsung terkena granat ya coy Waduh ini granat dari mana ya Padahal gak ada musuh disebelah sini Waduh ini cheater granatnya teleport guys ya Waduh Bisa-bisanya loh Padahal baru aja mulai Dia langsung terkena granat gitu guys ya Nah setelah match kedua tadi Aku jadi penasaran disini Jadi aku nonton disini Coba lihat granatnya guys Nah Tiba-tiba muncul gitu aja coy Waduh memang cheater nih gak ada otak ya guys ya Granat tiba-tiba teleport ke tempat kita gitu ya Waduh Jadi kalian Jangan coba-coba ngecheat ya Nanti kalian Akan terkena band guys ya Waduh Oke guys ya kita lanjutnya Nomor 4 disini Yaitu ada di The Circuit ya guys ya Nah jadi disini adalah Ini guys Bug menghilangkan item gitu ya Nah jadi disini Kalian coba ke sebelah sini Dan langsung saja disini kan misalnya tuh Ini item menghilang Jadi kan tinggal letakin aja itemnya itu Disini guys Atau peluru-peluru disini Atau senjata juga bisa ngilang disini Kalian tinggal letakin aja Oh tapi disini Madkit masih kelihatan ya Kita ambil dulu Madkit Ini ambil Dan juga peluru AWM Masih kelihatan ya guys ya Kita ambil dulu Dan Oke ini masih nongol juga nih Aduh Kita ambil dulu guys Nah dan kita coba letakin Hell ini guys Face ya guys ya Apa kelihatan Oh masih kelihatan Tapi sedikit banget ya Kita ambil aja ya Nah disini kalian bisa lihat ya Ini sudah banyak item Di sebelah sini Tapi gak kelihatan ini ya Jadi ini lantai ajaib coy Bisa menghilangkan semuanya disini ya Kecuali Madkit sama atas Sama helm Dan Ini guys ya Peluru AWM Itu gak bisa ngilang coy Masih nongol sedikit gitu ya Tapi ini saat mantap ya Buat kalian mau ngilangin Global disini Kalian bisa letakin Di sebelah sini ya Dan kita coba lihat disini Apakah kelihatan Dari bawah sini ya guys ya Wow Ternyata tidak kelihatan Sama sekali guys Jadi saat mantap sekali ini ya guys ya Gak kelihatan loh Wedeh Jadi Ini kayaknya Bendanya tuh Disepir nih coy Gak ada di bawah guys ya Bisa-bisanya gitu ya Oke Kita lanjutin Nomor 5 Atau yang nomor terakhir disini Yaitu ada di training ground lagi ya Disini Nah jadi ini trik yang sebelumnya Caranya tuh sama aja Tapi ada perubahan ya Jadi kan ke atas temen kalian Dan kalian kayak giniin Masukin temen kalian ke dalam Terus kalian disini Tinggal masuk lagi Dengan klik bergabung disini Dan kalian Suruh temen kalian tuh Keluarin kalian dari ring boxingnya ini ya Jadi suruh temen kalian Buat ke atasnya Kita guys Dan pake subvert guys ya Buat Ini guys Keluarin Nah jika sudah keluar kayak gini Tinggal kalian Langsung saja Buat naik ke airship ya guys ya Nah disini kan Langsung saja buat naik kesini Oke Nah dan kalian langsung saja Buat terjun ke bawah ya Kalian terjun Sampai turun Di tanah ya guys ya Nah jika sudah kali gini Kalian tinggal Relog ya guys ya Kalian relog saja langsung Nah disini kita sudah Relog Kalian langsung saja Buat keluar dari sini Dan disini Kalian langsung saja Masuk ke dalam Bagian ini ya Nah yang granat range ini guys Nah jika sudah disini Kalian tinggal ke sebelah sini Dan kalian klik Granat range nya ini ya guys ya Jadi kita langsung saja Buat klik ini Dan suruh temen kalian Masuk ke ring boxing guys Nah disini tinggal tunggu Suruh temen kalian masuk ke ring boxing Oke belum masuk dia guys Nah jika sudah kayak gini Suruh temen kalian keluar Dan jika sudah kayak gini Kalian klik keluar ya Nah dan disini Kalian sudah bisa Ini guys Membawa 15 granat Sekaligus ya coy ya Gila sih 15 granat itu Banyak banget coy Kita jelasin dulu ininya Oke kita transparisinya Jelasin Nah disitu 15 granat ya guys ya Kita bisa bawa-bawa guys Wah mantap ini guys Ya jadi disini kan Bisa gunakan granat ini Buat di dalam sini juga bisa ya Tapi disini tuh Sayang banget Granatnya ini Gak berdamage coy Gak ada damage nya ya guys ya Ini cuma granat visual aja ya guys ya Waduh ini gak ada Damage nya gitu coy Kalau kita lempar-lempar sini Dia gak mau Berdamage ya guys ya Karena musuh juga gak Kena damage musuhnya coy Jadi ini cuma visual doang ya Ya tapi mantap lah ya Kita bisa bikin konten Ini guys Kebal dari granat gitu ya guys ya Nah oke lah ya guys ya Mungkin segitu aja dulu Untuk video kali ini Jangan lupa di like Di komen Dan di subscribe Dan di apalagi Terserah kalian ya guys ya Oke guys Bye bye Sub indo by broth3rmax